Halo Sobat JPW, kembali lagi bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan membahas macam-macam baris tatul baik untuk espresso ataupun manual brew, berikut dengan fungsinya. Oke, di depan saya ada macam-macam baris tatul untuk manual brew dan juga ada untuk mesin atau espresso. Nah, kita akan mulai dari yang manual brew terlebih dahulu. Di sini ada secara garis besar sih cukup lengkap ya alat-alat manual brewnya ya. Kita mulai dari yang paling sebelah sini. Nah, di sini ada ketel leher angsa atau gusnek. Ini kapasitas 1,2 liter dan sudah dilengkapi dengan termometer. Jadi, kalau Sobat JPW nanti akan memanaskan air, nanti Sobat JPW bisa lihat di situ ada temperatur yang bisa dilihat sudah sesuai atau sudah ideal atau belum ya. Nah, dan lehernya juga gusnek. Jadi, leher angsa ya untuk menuang manual brew biasanya supaya flow-nya dari spot si ketel ini lebih enak untuk brewing. Nah, kesebelah sini ini kapasitas yang lebih kecil yaitu 600. Nah, ini 600 milinya tidak dilengkapi dengan termometer namun nanti bisa di-add. Nah, seperti ini contoh. Di sini juga ada dua termometer ya. Yang pertama termometer digital dan yang kedua termometer analog. Nah, dua-duanya proper untuk masuk ke sini. Nah, seperti ini. Yang ini juga pasti masuk. Lalu, ke depan lagi. Nah, di sini ada yang size lebih kecil. Tapi tetap gusnek juga. Jadi, tiga-tiganya ini adalah fokusnya si gusnek supaya dia bisa mendapatkan aliran atau flow yang cocok untuk manual brew. Ini kapasitas 250 mili. Dari gusnek kita maju ke depan. Ini ada coffee server. Nah, coffee server di sini bisa dibuka tutupnya. Sebentar. Agak keras. Jadi, di sini ada karetnya juga. Nah, supaya tidak tumpah. Nanti si coffee server ini menahan atau menampung kopi yang diseduh. Jadi, contohnya nanti akan seperti ini. Lalu, kita seduh. Nah, ini yang di atasnya coffee server adalah V60 namun dengan stainless atau metal filter. Jadi, dia double filternya yang paling dalam ini halus. Dan yang paling luar ini kasar lubangnya. Jadi, dia benar-benar clean. Namun, karena di sini bukan paper. Jadi, dia tetap bisa mendapatkan minyak atau sari dari kopi yang gurihnya biasanya minyaknya. Kalau paper biasanya enggak. Lanjut ke sebelah sini. Ini ada Vietnam Drip. Namun, ini yang besar yang XL. Jadi, yang XL ini dia ada bautnya. Kalau sobat JPW biasanya pakai Vietnam Drip hanya diletakkan terus saat brewing. Si penekan yang naik ke atas ya biasanya. Nah, di sini ada bautnya. Jadi, sobat JPW enggak usah khawatir ketika sobat JPW brewing, ini akan tertahan oleh baut seperti ini. Biasanya penggunaannya dengan cangkir. Nah, cangkir biasanya cangkir yang bening, transparan untuk Vietnam Drip. Lalu, di bagian bawah dari si cangkir itu sendiri, nanti ada susu kental manis biasanya. Mundur ke sini. Nah, kalau tadi ada yang metal filter atau stainless filter, nah ini ada yang keramik. Nah, V60 keramik ini hanya seperti wadah saja berbentuk cone atau V. Namun, ada di sini kayak ada alurnya ya. Dan, dia tetap memerlukan paper filter. Nah, paper filternya sebetulnya ada yang langsung bentuknya V. Tapi pakai ini juga bisa. Caranya cukup dilipat saja. Lalu, dilebarkan dan diletakkan seperti ini. Nah, seperti itu. Sama saja fungsinya. Nah, ini fungsinya sama kayak yang metal tadi. Namun, biasanya untuk sobat JPW yang memang menginginkan kopinya benar-benar clean, artinya memang minyaknya juga terserap sama si papernya atau si kertasnya. Nah, kita ke sini lagi. Di sini ada digital scale. Nah, ini penting banget. Digital scale ini yang paling penting pertama yaitu digital scale bisa menimbang akurasi atau keakuratan gramasinya. Jadi, sobat JPW bisa menduplikasi untuk metode seduhan tersebut. Serta di sini juga bisa di setting. Nah, ada OS, ada LB, ada mililiter, ada gram. Lalu, di sini ada timernya yang paling penting. Ketika sobat JPW brewing, dia akan menghitung waktu. Dan di sini tarahnya sangat cepat ya. Sobat JPW bisa lihat di sini saya pencet tara langsung 0. Jadi, nggak ada delay-delayan. Nah, itu. Dan ini memang khusus untuk kopi biasanya. Mundur lagi ke belakang. Di sini ada mokapot. Nah, untuk mokapot sendiri, cara penggunanya seperti ini. Jadi, sobat JPW buka dulu atasnya. Letakkan kopi atau bubuk kopi yang biasanya medium fine ya. Jangan terlalu halus juga, nanti nggak keluar di sini. Dan diratakan saja. Tidak perlu di-tampingnya atau tidak perlu ditekan. Ratakan saja, cukup pakai tangan. Lalu, air yang di dalam sini dipanaskan. Atau air panas juga boleh. Jadi, air yang sudah mendidih ditaruh di sini. Ini kapasitas 150 ml untuk 3 cup. Jadi, nanti ketika sudah ada kopinya, airnya sudah ada yang panas. Jangan lupa pegangnya pakai lap karena panas. Lalu, sobat JPW tutup lagi. Sampai rapat. Nah, di sini, sobat JPW panggang lagi atau panaskan kembali dengan biasanya kompor ya. Bisa kompor listrik, kompor induksi, bebas. Dan ini yang aluminium. Ketika sudah dipanaskan, nanti biasanya kurang lebih sekitar 2 menitan, dia akan mengeluarkan espressonya. Nah, espressonya dari sini keluar sampai mulai bunyi desisan terdengar. Artinya, air yang di bawah sudah habis. Desisan itu terdengar selesai. Jangan sampai banyak desisnya, langsung diangkat saja. Dan langsung hasil espresso yang di atas dibiarkan keluar dulu, baru dituang ke... Biasanya boleh ke cangkir, boleh ke coffee server, boleh. Mundur lagi ke sini. Ini ada french fries. French fries ini, fungsinya biasanya bisa untuk kopi dan untuk teh juga. Jadi, bubuk kopi ditaruh di bawah. Biasanya level gilingannya ini medium atau bisa medium coarse atau medium kekasar. Setelah bubuk kopi di sini, baru kita kuring air panas. Dan ditunggu. Biasanya kalau french fries ini boleh diaduk atau boleh juga tidak, ditunggu kurang lebih 3-4 menit. sampai waktunya tiba di 3 atau 4 menit, baru kita push. Jadi, kopinya nanti akan tersaring, tertekan ke bawah, airnya hanya di atas tanpa ampas yang terlalu banyak karena saringannya juga cukup halus. Namun, kalau sobat JPW bisa lihat, beda ya tingkat kehalusannya. Lebih halus V60 atau yang paper sekalian ya. Nah, ini biasanya untuk french fries, untuk sobat JPW yang suka bodi kopi yang lebih tebal. Nah, kalau untuk mocha pot tadi, untuk espresso. Jadi, ini lebih tebal lagi. Ini lebih tebal medium. Ini lebih tipis. Namun masih ada minyaknya. Ini jauh lebih tipis lagi atau lebih clean lagi, lebih smooth lagi. Kalau ini, biasanya saya sih khusus untuk robusta yang akan dicampur dengan susu kental manis. Jadi, di sini strong karena di sini ekstraksinya tertahan dan netesnya biasanya lama. Kalau dibilang berapa lama durasinya, bisa di atas 4 menit. Dan yang terakhir, untuk barista tool manual brew ada manual grinder. Nah, manual grinder ini juga bisa disetting nanti tingkat kehalusannya. Ini penampungnya, ini pemutarnya, dan di bagian bawah, nanti saya kasih lihat, itu ada burnya. Burnya ini kronikal dan burnya ini keramik. Cara settingnya cukup dilepas tadi, dua baut. Ini locknya. Ini bisa diputar dan ini ditahan. Nah, bagian bawah keramik, kita lihat, coba dari bawah. Nah, ini rapat ya. Berarti ini kemungkinan ini medium to fine. Kalau kita mau bikin medium to coarse, tinggal tahan, lalu diputar. nah, biasanya saya akan informasikan ke sobat JPU untuk tandain dengan angka atau dengan strip atau dengan apapun itu, supaya sobat JPU bisa tahu ini tingkat kehalusannya, udah halus atau belum, ke kanan ini menghaluskan atau ngencengin, ke kiri, ngendorin, atau bikin kasar. Nah, kita coba kasarkan. Nah, bisa dilihat. Nah, lebih renggang. Jadi, ini nanti hasilnya medium to coarse. Dan ini bisa disetting sampai fine juga. Cuma, semakin halus untuk tingkat kehalusan dari grinder manual ini, akan semakin berat putarannya. Dan kalau semakin berat, pasti prosesnya akan semakin lama juga. Tapi biasanya, untuk sobat JPU yang memang penghobi kopi, untuk proses justru itu akan lebih dinikmati ya. Nah, ini untuk baris statul manual brew. Memang belum semua jenis manual brew. Masih ada aero press, masih ada yang lainnya. Masih ada Nespresso, masih ada model-model kayak manual preso gitu untuk manualnya. Namun, saya rasa ini udah cukup lengkap untuk kedai kopi ya. Kita beralih ke baris statul untuk mesin espresso atau mesin kopi. Nah, di mesin kopi ini sebetulnya kalau dibilang macemnya, tidak sebanyak untuk manual brew. Namun, dia biasanya ada modifikasi-modifikasian. Contoh, misalkan yang paling utama untuk espresso itu adalah porta-filter. Porta-filternya sama sebetulnya. Semuanya 58 atau komersial. Namun, di sini ada yang wooden atau kayu. Spotnya juga seperti ini bentuknya. Basketnya 58 mm dan ini kapasitas 18 gram. Ada yang, ini plastik, tapi lebih berat. Bentuknya juga lebih solid ya, lebih komersial. Kalaupun ditimbang, ini akan lebih berat banget. Basketnya sama. Ini yang single. Bedanya di sini, handlingnya, ini handlingnya, ini sebetulnya karet dengan grip. Jadi, tidak licin ya. Lalu, yang terakhir di sini, porta-filter untuk naked atau bottomless. Jadi, dia tidak ada spot di bagian bawah. Ini biasanya, kalau untuk Sobat JPW pengen lihat ekstraksi dari espresso Sobat JPW, ini akan cantik banget nanti kalau kita baru pakai bottomless atau naked ini. Ini kapasitasnya sekitar 22 gram. Jadi, ini lebih besar daripada yang double. Kalau double tadi, 18 sampai 20 maksimal. Nah, kelihatan lebih dalam. Dia tidak ada cekungan seperti ini. Kalau yang single, jelas. Dia 10 sampai 12 gram karena benar-benar kelihatan cekungannya. Nah, ini sama porta-filter 4x4-nya. Lalu, di depan porta-filter ini ada lap microfiber. Nah, lap microfiber ini penting banget. Jadi, buat Sobat JPW yang memang mau merawat mesinnya selalu clean atau selalu kinclong ya, kami sarankan harus membeli atau memiliki lap microfiber ini. Jadi, dia memang seratnya halus. Tidak kasar ya. Dan dia bisa langsung ngelap misalkan ada muncratan espresso atau susu ya. Dia tinggal sekali lap langsung hilang. Dan dia tidak menggores mesin espresso Sobat JPW. Di bawahnya, di sini ada knockbox. Knockbox ini fungsinya seperti ini nanti ketika Sobat JPW selesai brewing. jadi di sini ada bubuk kopi yang sudah di-tamping tentunya. Dan nanti espresso sudah selesai, Sobat JPW ambil dan Sobat JPW buang seperti itu. Jadi, nanti bubuknya atau puknya atau ampasnya si kopi nanti akan jatuh. Bentuknya nanti kayak cake gitu. Namanya puk. Lalu, kalau kita lihat di sebelah kanannya, ini sebenarnya sama. Semuanya jack. Namun, macam-macam modelnya ya. Ini dari yang standar. Ini 350 mili standar jack namun dengan di sini ada measuring ya. Kelihatan ada berapa mili-berapa mili kelihatannya sih dari dalam tuh. 350 mili paling tingginya. Yang di belakangnya 600 mili sama dengan spot yang kurang lebih sama bentuknya. Dan ini jack standar. Ini 1 liter. Spotnya juga sama. Di sebelah kanan, nah ini yang modifikasinya. Tiga yang kanan ini yang warna putih ini 350 mili. dengan mota style atau spotnya mota. Artinya mota itu dia mempunyai spot atau moncong yang lebih panjang dari yang reguler. Jadi kalau disejajarin seperti ini. Nah, kalau yang standar biasanya untuk late art untuk pemula ini agak sulit. Karena dia ketika mau puring gambar untuk white dot dia akan jauh perlu benar-benar dimiringin sangkirnya. Kalau ini cukup biasa aja dia langsung menurunkan si white dotnya. Di belakangnya ada kapasitas 500 mili. Ini sama stainless juga namun finishingnya doff matte black di sini. Dan yang terakhir ini ada 750 mili untuk motajak. Sama style-nya mota semua. Di depannya di sini ada dua style yang berbeda. Yang kanan dan yang kiri. Nah, yang kanan ini yang saya pegang pakai tangan kanan ini untuk termo. Jadi kalau nanti sobat JPW ingin tidak dipegang ya. biasanya kan kalau untuk pemula untuk yang baru belajar latihan dipegang udah terlalu panas padahal temperatur baru 45. Wah ini udah panas banget nih pak ini panas banget mas. Dia bisa pegang begini aja. Jadi sambil dia steam susu dia akan naik nih temperaturnya. Biasanya idealnya untuk temperatur susu itu sendiri range-nya antara 50 sampai 70. Namun kalau saya sendiri biasanya di 55 atau 60 untuk susunya. Dan yang ini kalau sobat JPW terbiasa tanpa handle namanya Handless Jack. Handless Jack ini sudah dilengkapi rubber jadi ketika sobat JPW pegang tidak panas. Kapasitasnya kalau yang ini tadi adalah 480 yang ini 600 mili ini sama sebetulnya besarnya namun lebih tebal dan lebih apa ya lebih stylish yang ini lebih karena ini memang dihususkan buat Latte Art yang memang dia biasa tidak pakai handle. Di bagian depan nah ini juga penting di bagian depan ada smoothing temper dan temper berikut sama disini ada tamping mat nah tamping mat ini nanti fungsinya seperti ini saya maju ke depan nah dia untuk tatakan supaya gripnya ini kan karet ya jadi dia tidak bergerak ketika kita akan smoothing nah smoothing ini fungsinya untuk meratakan kalau sobat JPW lihat disini dia tidak flat tapi dia ada gripnya ada gripnya nah ini fungsinya ketika bubuk kopi tidak rata tinggal taruh aja lalu puter nanti otomatis diratakan dengan gripnya ini nah ini juga bisa diukur diukur apa diukur tingkat ketebalannya misal sobat JPW ingin lebih sedikit bubuk kopi jadi tinggal dinaikin aja yang di bawahnya nah jadi lebih tebal jadi ketika sobat JPW akan melakukan smoothing temper dia otomatis akan menekan seperti ini kalau memang sobat JPW mau standar aja balikin lagi caranya seperti ini ini diperkenalkan oleh juara Latte Art Internasional ya di 2015 dengan ini dia bisa jadi juara terus yang kedua ini disebelah sininya tempernya jadi tempernya fungsinya nanti untuk menekan jadi setelah tadi udah rata bubuk kopinya ditekan lagi menggunakan tamping nah kurang lebih biasanya tampingnya itu 12 kilo beratnya dan kita juga pernah tau mungkin sobat JPW juga tau tamping yang memang ada kliknya nah itu udah 12 kilo tapi ini yang biasa yang standar dengan wooden jadi mewah banget ya lalu di belakangnya ada cangkir-cangkir ada ini yang paling penting juga untuk memastikan shoot dari espresso sobat JPW perfect ini namanya shooter glass disini ada measuringnya 0,15 liter artinya 15 mili 30 mili dan 45 mili ini ristretto biasanya kita sebut ini espresso ini dopio nah ini untuk biasanya kerjasama dia dengan timbangan untuk mengetahui hasil ekstraksi espresso sobat JPW sudah tepat atau belum lalu ini untuk back flushing back flushing ini ketika sobat JPW setelah selesai ini diganti ke sini jadi blind basket nya dicopot basket reguler nya dicopot caranya tadi ya dicongkel begini lalu digantikan dengan blind basket nah ini biasanya bisa pakai kemikal atau bubuk pembersih atau juga bisa juga begini aja untuk membersihkan mesin espresso sehingga tekanan air yang datang ke basket ini akan dibalikan kembali untuk membersihkan pipa-pipa di dalam mesin espresso selanjutnya cangkir nah cangkir ini gak kalah penting karena cangkir juga banyak macamnya disini ada 4 ya 4 cangkir yang berbeda nah yang paling besar ini biasanya diberuntukkan untuk latte kenapa latte karena nanti espressonya akan lebih sedikit dari jumlah susunya jadi ini akan lebih terasa creamy kapasitasnya kurang lebih ini 280 ml terus yang kedua ini cangkirnya ini cangkir cappuccino kenapa dibilang buat cappuccino karena sebetulnya kalau SOP nya JPW cafe sendiri ini dan ini sama-sama pakai double namun yang latte susunya akan lebih banyak jadi kalau 280 susunya dari 280 espressonya 40 ya 2 shoot dengan berat 40 dengan yield 40 susunya akan 240 sendiri nah kalau ini kapasitasnya hanya sekitar 180 berarti kalau 180 espressonya 40 si kopinya si espressonya dan susunya ini 140 jadi ini akan lebih strong daripada si latte ini khusus buat cappuccino dan foamy jadi agak lebih tinggi bentuknya jadi dia foamnya akan lebih tebal ini biasanya diperuntukkan untuk kopi manual brew jadi kalau tadi sobat JPW sudah lihat gelas-gelas yang manual brew contoh hasil dari seduhan si friend press dituang kesini ini lebih kecil kapasitasnya ini sekitar 160 mili dan yang terakhir gelas yang paling kecil ini untuk espresso ketika ada pesanan espresso kita tidak bisa menyajikan espresso di gelas sebesar ini karena akan sangat sedikit nah kalau espresso ini biasanya untuk 2 shoot itu mencapai setinggi ini 40 mili ini bisa sampai sekitar 60 mili jadi benar-benar double shoot tapi di extend double shoot yang 30 mili 30 mili nanti bisa sampai sepenuh ini nah saya rasa demikian memang belum semua baris tatul yang untuk manual ataupun untuk mesin saya jelaskan disini namun ini sudah mewakili semoga video kali ini bisa membantu atau memberikan penjelasan lebih lagi untuk sobat JPW mengenai dunia perkopian mengenai macam-macam baris tatul untuk manual brew dan mesin espresso terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa dukung terus channel youtube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe terima kasih sub indo by broth3rmax